sehari bisa habis berapa porsi basohnya pesawat sama agapnya bulat halus itu 1.300 siram basohnya dengan sambal kalau kalian lihat hari ini aku lagi di dalam gedung ini aku lagi di daerah Jakarta Barat tepatnya dalam apartemen season city dapat rekomendasi katanya disini ada bakso gepeng yang katanya rasanya enak kayak bakso gepeng cuman harganya lebih miring setengah harga penasaran kalau besok gepeng tuh udah favoritku banget tempatnya disitu nggak pakai lama ya kita makan sehari-seh 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 Oke teman lemak baksonya dari depanku Jadi ini aku pesan yang porsi harga Rp36.000 Udah dapet ini Tahu bakso Tahu bakso nya gede banget Terus dapet bakso bulat Dapet bakso gepeng Sebenarnya masih ada bakso urat Cuma aku kehabisan Dan disini kita bisa pilih kondimennya Kayak petiau, bihun, sama nasi Dan dia harganya beragam ya Yang paling murah tuh harganya Rp20.000 Terus ada yang Rp31.000 Ada yang Rp25.000 Rp36.000 Sama harganya Rp40.000 Oke seperti biasa sebelum makan berdoa dulu Amin Mari makan Aku aduk-aduk ya Ini tuh ukuran basonnya juga besar-besar Cobain Kuah Originalnya Ini tuh khas Baso singkawang banget ya Dominan sama bawang putih Oke sekarang aku mau racik Pertama siram dengan Sambalnya Uh yang banyak Terus Pakein Kecap Dan Ini nih kuncinya Harus pake jeruk songkit Uh Lalu kita Aduk-aduk Langsung ya Ini teser Cobain Bakso gepengnya Bakso gepengnya Sama kuah Um 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 Tahu bahan-bahan Wow, aku sih Menurut aku ini cita rasanya umami banget sih Gurih, seger, tasty Terus yang bikin enak itu ada serpihan bawang putih goreng Berserta tadi perasaan cukup songkit Wah itu dijadikan jadi satu Enak banget Yang bikin aku amaze Ini kue tehunya lembut banget Beda banget deh sama kue tehu-kue tehu lainnya Kalau ini tuh Kayak jus rumput aja kayak langsung hilang dalam mulut Tuh Kue tehunya selembut itu Makannya pake kerupuk Ini baso bulatnya Teksturnya tuh garing pendaging Ini aku mau coba Siram basunnya dengan sambal Dih Dih Hmm Anak Terima kasih telah menonton Sebenarnya menurut aku Baso sapi singkawang itu mirip-mirip Sama baso bening Cuman kita rasanya berbeda Kalau yang ini menurut aku lebih tasty Lebih segar, lebih gurih Dan ini basonya enak banget sih Halus, berdaging Garing, gak enak gitu loh Pas dimakan Oh dia Enak nih makan basonya Sama hamba Mantap Nah baso sapi singkawang 98 ini Bukannya dari jam 11 siang Tutupnya tuh sampai sehabisnya Kisaran jam 8 malam Dia buka tiap hari Dan lokasinya ada di Mall Season City Lantai GF2 Blok D8 Nomor 20 Terus kalian jangan khawatir guys Walaupun ini Baso sapi singkawang ya Aroma-aromanya tuh kayak non halal Tapi sebenarnya ini Halal bener-bener Pake bakso sapi Dan tidak mengandung babi Tadihan sama hamba ya Hamba itu pedusnya nikmat Kalian bisa tau kan Dari lampirannya Ini pedus Tapi pedus nikmat Yang Sebanyak apapun Tidak bakal tentu Bapak Gw makan Sampai kenyataan Pake nikmatnya Lanjut Detik-detik penghabisan Terus ya guys Yang bikin aku bingung Dia tuh di kuah basonya Ada kayak kacang kedelaya gini loh Nanti aku tanya sama penjualnya Kenapa pake kacang kedelaya Besok gepengnya Salam sama gua Halal wajib cobaan sih Bapak soa sapi singkawang Di mal season city Jakarta Barat Nggak lahu sampai terakhir Siang sih, baso sapi 98 Singkawang ya, udah buka berapa lama? Di Malini, di Malini dari tahun 2010 Oh udah lama, tapi ini halal nggak sih? Halal Jadi semua dari daging sapi? Sapi semua Dan tidak mengandung babi? Nggak ada Aku ada baso sapi sama baso ayam Cuman kalau baso ayam, itu cepat habis sih Saya baunya dikit doang Bukannya dari jam berapa? Jam 11 Tutup? Nggak, nanti, sehabis basonya aja Sehari bisa habis berapa porsi baso ya? Aku sih nggak main porsi, Kak Paling kayak bijian Semuanya baso orat yang agep yang bulat halus itu Rp. 1.300 Oh gitu, homemade bikin sendiri? Ada yang khusus bikin Oh, kayak tahu juga bikin? Iya, tahu juga Ini harganya kesaran berapa sih? Satu piece basonya Rp. 4.000, kalau tahu Rp. 15 Rp. 15 Jadi kalau misalnya seporsi lengkap berapa? Yang di sini aja sih Oh, sesuai dengan yang ada di situ ya? Udah terdaftar di Ojek Online? Udah, tapi kalau di Online dia up 25% Oh, lebih enak datang ke sini langsung ya? Iya Kalau mau lebih enak lagi, Nen, buy WA sih Oh, bisa WA? Jadi jangan lalu post kirim doang Oh, iya Nanti WA-nya berapa tuh? Ada di sini ya? Ada Iya Ini tiap hari buka? Kecuali hari Minggu Hari Minggu tutup Tadi saya udah bilang tiap hari buka Yaudah, kalau gitu saya mau bayar sih Tadi saya makan yang seporsi tadi Plus es teh berapa jadinya? Es teh tawar manis Es teh tawar Es teh tawar 3 ribu Kalau yang tadi aku makan berapa harganya? 36 36 ribu ya, jadi 39 Oke, makasih Cik Oke Oke teman lemak, aku udah selesai Makan di Basso Sapi Singkawang 98 di Mall Season City, Jakarta Barat Ini kalau kalian lagi mampir ke Mall Season City, wajib cobain sih Karena ini halal ya guys Makasih juga yang udah pernah nonton Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Fakti-fakti Separu Aku Lemak Dan kalau Instagram, TikTok, Facebook, Fanpage Separu Aku Lemak Sampai jumpa di vlog berikutnya Dadah